jumpa lagi teman-teman untuk video kali ini eh saya akan share tentang cara periodical service 500 pada unit Exa apa PC 500 ya kebetulan X apa PC 500 servisnya 500 ya ini lagi eh cak PC nya lagi reposisi ke tempat yang level atau area aman baru kita lakukan maintenance servisnya posisi unitnya ada di daerah kintab sih oke kalau sudah posisi level dilepalkan ya untuk tracknya apa kena drive nya untuk nanti kita ekspeksi hop oke gantian yang sebelah kiri oke kondisi sudah level langsung kita inspeksi jika ada kerusakan yang lain kita tanya-tanya sama brother ada klon pak final drive bocor ini oli apa ya hidrolik oke dilakukan penggantian oli engine cover yang ini eh brand cover yang ini ya buka ini di train semua ini caranya disini ada mekanisme palap disini nih nih kita saya tekan ya tekan ini untuk ngerilis pencet ke bawah oke coba nah tekan pencet ke bawah nah sip terus full full aja isi terus 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 ini ininya olinya pasin geser oh nyembur-nyembur udah diambil ini pengambil oke oke karena sudah drain sudah sudah di drain sudah habiskan untuk olinya mekanismenya kembali ditutup dengan posisi terbuka sekarang ditutup ditekan nah langsung ke atas nah dia ngelock dia oke sudah terlock nah ini di atas tinggal diisi untuk oli engine nya proses pengisian oli engine eh untuk oli ini eh apa fill refill nya itu 36 liter ya eh 38 38 liter untuk isinya jadi dua file satu paling sekitar 18-an nih sama ini sekitar sudah cukup untuk eh mengetahui untuk untuk leveling si eh oli engine nya untuk pengisiannya disini sedangkan untuk pengecekannya adalah dipstick ini oke inspeksi selanjutnya setelah dilakukan pengecekan leveling pada oli engine dilakukan inspeksi juga pada level coolant disini ring nya masih aman ya karena low nya disini high nya disini masih di ring tengah-tengah sisanya adalah pengecekan koneksi koneksi klaim-klaim yang bermasalah oke untuk koneksi muffler koneksi intake siapa tahu ada kebocoran segera dilakukan pengecekan ya proses pelepasan untuk ke katrit agak atas leh jadinya untuk kendorin jangan posisi di tengah dibawah tapi di atas biar bracket housing nya tidak rusak di kendorin kalau sedangnya kendorin filter setelah dibersihkan setelah dilepas dibersihkan untuk housing nya agar mengetahui kerusakan pada siapa tahu ada deviasi kerusakan segera terdeteksi sejak awal jika dirasa sudah tidak ada problem atau temuan maka filter bisa yang baru bisa langsung dilakukan pemasangan untuk filter yang baru sebelum dipasang dikasih pelumasano oli sehingga dia saat proses pelepasan nanti lebih mudah jadi silnya ini tidak nempel pada juga host bracket housing filter oke cukup proses pemasangan filter ini tinggal didorong naik agak ditekan sehingga dia menekan pada sisi housing nya tidak usah dipaksa karena kalau dipaksakan kondisi pasti biasanya miring jadinya dipastikan saja yang penting ditekan ke atas sudah free tinggal diputar sama tangan memang agak cekat karena disini ada o-ring sama hosing nya disitu presisi sehingga membuat pemasangan filter agak susah apalagi filter nya kan ditambah ditambah dengan ada oli nya kan nah ini sudah udah masuk ini karena kan sudah ringan yang penting gak usah dipaksa untuk masuknya udah tinggal puter tangan sampai dia itu kerasa berat jadi awal hentakan ya jadi gak usah pakai tenaga jadi udah 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 enak udah mentok disini udah gak bisa diseretin lagi ini berarti pakai tool yang namanya kunci filter atau cartridge brand disini kan ada cuanya itu 3x4 sampai 4x4 jadi kekencangannya dia itu di 3x4 atau 4x4 posisi kencangin juga tidak boleh di bawah jadi harus di atas dekat dengan si bracket filter nya tujuannya untuk apa biar mencegah kerusakan biar tidak terjadi kerusakan pada filter maupun bracket filter nya oke kalau sudah sudah 3x4 nya ditandai belum tandai belum tandai hal serupa juga dilakukan pada preview filter ya karena ini ps500 jadi yang dilakukan penggantian hanya preview filter dan sea oil filter penandaan ini fungsinya jadi untuk tim yang maintenance jadinya lebih paham tentang tanggal terakhir dilakukan penggantian jadinya siapa tahu ada kendala low power atau yang lainnya ini sebagai salah satu historical maintenance historical record maintenance sehingga mempercepat pengerucutan masalah saat penentuan troubleshooting untuk swing machinery tetap dilakukan inspeksi yaitu disini ada levelnya high sama low nah ini high sama low ya nah kondisinya pada di medium di tengah-tengah jadi kondisi oli di dalam keadaan level untuk nanti pengisiannya siapa tahu ada swing machinery ada ada penambahan tetap disini untuk pengisiannya nanti jadi satu sama pengecekan nah untuk hidrolik sendiri kita kebetulan tadi ada problem yaitu ada kebocoran pada sistem hidroliknya disini kita bisa lihat kan kelihatan sekali dimana nah ini jernih kan agak jernih agak jernih boomnya jadi ada kebocoran pada sisi sini lihatin tuh kotor kan tadi olinya nyembuk netes di sitaran sini ini segera kita hal ini segera kita buat laporan sehingga tujuannya apa jangan sampai unit ini nyembur tengah jalan jadinya hanya orang itu aja kan segera dilakukan pengorderan agar kalau sudah datang komponennya segera dilakukan action untuk penggantian pengambilan oleh PAP juga dilakukan pada hidrolik sistem disitu ada return filter ya kan nah disitu ada olinya nanti akan kita ambil sebagai sampel PAP atau program analisa pelumas jadi tujuannya jika ada material-material yang halus sudah kedeteksi dari awal semenjak unit terakhir kali dilakukan sampling awas itu tanganmu kena kaca pecah posisinya yang bagus nah yang di atas ini adalah sensor untuk logging ya jadi dimana fungsinya adalah mendeteksi kebuntuan pada filter jadinya tidak perlu eh apa namanya eh mengat eh hidrolik low power dulu baru ketahuan kalau filternya buntu tapi dengan ini aja dia akan sensing ke operator eh ke monitor panel dia ngomong kalau eh ada kebuntuan pada eh hidrolik sistemnya nanti operator akan membaca eh laporan dari monitor panel sehingga akan memunculkan error untuk peng service 2,5 juga eh dilakukan inspeksi pada eh pin-pin atau grease pada pin eh karena ini kebetulan unitnya udah dilengkapin dengan auto loop kita tinggal monitor aja untuk area atau pin-pin yang eh suplainya terlalu banyak atau malah yang tidak ada sama sekali apalagi potensi di depan di bucket itu harus bener-bener dilakukan inspeksi ya karena tanah itu pasti akan lebih cepat berkontak kontak dengan pin-pin yang ada di bucket pengambilan oli sampling untuk final draft untuk analisa jika ada kerusakan pada komponen pada sisi kanan unit ada pengecekan eh baterai yaitu pengecekannya adalah level baterai kita lakukan inspeksi terus disini ada lubang untuk pernapasan si baterai sendiri jadinya kalau ini buntu akan menyebabkan eh kerusakan pada elemen baterai sehingga perlu dipastikan kalau tidak terjadi kebuntuan pada sisi kepala baterai dimana eh untuk eh apa namanya tanah-tanah tidak ada yang masuk ke dalam fan plug untuk mengetahui cara cepatnya mengetahui eh levelnya si air baterai jadi air baterai itu sebenarnya kalau kurang itu ini loh dilihat tuh eh sisi ininya akan kelihatan cembung gitu tuh kalau diperhatikan itu jadinya eh airnya ini akan menyentuh lehernya si si baterai sendiri tuh itu bisa dikatakan level tapi kalau kurang dari situ harus dilakukan penambahan penambahannya seperti apa penambahannya menggunakan air tambah ya tidak bisa menggunakan air air minum biasa karena air tambah itu sebenarnya adalah air suling atau malah ditambah dengan air akizur itu malah enggak boleh ya untuk untuk baterai juga diperhatikan siapa tahu ada baterainya kembung terus koneksinya apakah disini berkarat atau tidak ada kerusakan atau tidak deviasi deviasi segera dilakukan inspeksi dan segera dilaporkan sebagai catatan jika ternyata memang ada masalah di unit agar siapa tahu problemnya bisa kita akan korektif maintenance jadinya ini preventive maintenance jadinya kalau ada kerusakan segera dilaporkan jadinya segera diorderkan spare partnya sehingga unit tidak sampai breakdown terlalu lama pada monitor panel juga kita lakukan inspeksi mana disini siapa tahu ada error jadinya tahan 4 1 2 3 oke kita tentukan eh kita cek apakah ada masalah oke terakhir ini oke nah ini pressernya sempat masalah nah ini sempat ini error error yang pernah muncul ya tapi ini terakhirnya lihat ini terakhirnya akhirnya 69 41 sedangkan sekarang HM nya kan sudah berapa 7500 berarti udah lama error tersebut muncul dan sudah solving kalau enggak nanti disini nih dimana disini disini nih ini akan ada terus di monitor depan pun akan ada ini ada apa namanya warning atau peringatan nah kan tadi sudah dilakukan penggantian fill filter nah disini kita lakukan priming caranya seperti apa priming ini ditahak dipencet ya kan habis itu ini dipindah kanan cus mana ya eh kemana kemarin nah ini disini yang tanda ini tanda orang lagi mendorong ini ini jalankan pompa primer bahan bakar elektrik kita pencet oke jalankan pompa primer bahan bakar elektrik kita oke nah di belakang dia akan priming oke kita tungguin aja nanti dia akan berhenti sendiri karena tadi sudah saya priming blok balik saya stop dulu ya oke mungkin itu caranya dan oh iya tak lupa eh ini kan service jadinya kita cek untuk untuk mantenen nah disini ini interval nah ini ganti pernafas oke eh breeder nya breeder elemen hidrolita yang udah diganti belum ganti dulu ini moto oke ini tinggal oke aja sudah selesai reset selesai nah udah oke nanti akan seribu lagi nah ini kalau ini kan posisi saat HM seribu baru dilakukan jadinya kurang 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 sisanya ya ya pak filternya sisanya udah oke mungkin itu untuk eh reset interval service ya jadi setiap service wajib dilakukan reset tujuannya untuk eh mengetahui lifetime dari komponen atau spare part eh yang dilakukan penggantian eh di lain hal kan tetap pakai itu apa namanya eh tanggal tadi itu tapi disini di sistem sendiri pun sudah di dibekali dengan catatan tersendiri saat dilakukan setelah dilakukan penggantian tetap inspeksi ya tes performa saat engine running seperti apa jadinya mengurangi resiko redo pekerjaan oke unit sudah selesai dilakukan eh maintenance service 500 dan dites performa dalam keadaan aman eh fin-fin juga tadi eh yang gak sempat saya videokan sudah direpot dilakukan pengajakan ke fin-fin radiator untuk apa namanya lock-lock terus grease oke ya lumayan nepot eh simple air cleaner tadi juga sudah dilakukan pembersihan aja letaknya di sebelah kanan ini untuk lebih detailnya cara pembongkarannya ada di video saya di PS seribunya ya jadi PS seribu eh PC500 disitu lebih detail untuk penggantian si air cleanernya ada kurang lebihnya eh tentang prosedur service dua eh 500 saya mohon maaf saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih